Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini Jangan lupa like dan juga subscribe Dan kali ini kami akan mengisahkan kisah lucu Cara Abu Nawas mengatasi dua maling Di zaman Abu Nawas Ada kejadian di rumah salah satu seorang konglomerat Baru saja dibobol komplotan maling Ratusan koin emas Semua raib digondol Kejadian ini membuat kekir warga kota Baghdad Pemilik rumah atau korban Langsung melaporkan kejadian ini kepada penegak hukum Penggeledahan terus dilakukan selama beberapa hari Alhasil aparat penegak hukum tidak menemukan pelakunya Melihat dari hasil penyelidikan di TKP Aparat penegak hukum berkesimpulan bahwa komplotan maling ini Bukan orang jauh Tempat mereka tak jauh dari rumah si korban Keesokan harinya Intel dan mata-mata disebar untuk menjelidiki kasus ini Namun penyelidikan tersebut tak membawa hasil Mereka putus asal karena tak satu pun jejak atau informasinya Mengenai siapakah kewangan maling yang membobol rumah konglomerat Salah satu seorang intel usul kepada komandannya Mengapa kita tidak meminta bantuan Abu Nawas untuk mengusut kasus ini Menurut saya dengan kecerdikannya kasus ini bisa teratasi Komandan intel setuju kemudian menyuruh kepada salah satu anak buahnya agar menyampaikan kepada Abu Nawas Intel pun menemui Abu Nawas lalu menceritakan semua apa yang terjadi Abu Nawas menyimbang dengan serius setiap kata yang diucapkan dari mulutnya Besok pagi semua warga desa wajib kumpul di lapangan dan pemakan aku tongkat kayu sejumlah warga desa Perintah Abu Nawas Siap jawab anggota intel Pagi itu semua warga dihimbau agar menuju ke lapangan tanpa terkecuali Satu-satu dari mereka diberi satu buah tongkat kayu Setelah semuanya dibagikan tongkat Abu Nawas lalu berbicara dengan keras Saudara sekalian tongkat yang kalian pegang bukanlah tongkat biasa Besok pagi akan ketahuan siapakah kawanan maling diantara kita semua Karena pada malam ini tongkat kayu yang dipegang kawanan maling tersebut akan bertambah panjang 10 cm Malam hari semua orang merasa lega karena besok akan ketahuan siapa sebenarnya kawanan maling itu Warga yang tak merasa mencuri akhirnya bisa tidur nyenyak Sebaliknya dua orang terlihat tidak bisa tidur karena bingung dan resah Mereka berpikir bagaimana caranya mengelabuhi Abu Nawas dan para pendegak hukum hingga larut malam Kedua orang itu tidak juga bisa tidur Lalu keduanya mempunyai ide untuk memotong tongkat kayu 10 cm Mereka melakukan hal itu dengan percaya diri Keniatan Abu Nawas menjebak kita akan gagal Ucap salah satu dari mereka berdua Di pagi hari semua orang sudah mengantri untuk menyerahkan tongkat secara bergeliran Abu Nawas melihat tongkat satu persatu sampai pada waktu dua orang menyerahkan tongkatnya Abu Nawas memanggil aparat pendegak hukum Ikat dua orang ini mereka adalah malinya Kedua orang ini berusaha mengelak Saudara sekalian tidak mungkin tongkat yang kemarin saya bagikan bisa bertambah panjang Kedua maling ini takut ketahuan Soalnya sehingga tongkat yang mereka pegang dipotong 10 cm Ucap Abu Nawas Kedua maling ini salah tingkah dan mati kutu dihadapan Abu Nawas beserta para warga Terdengar bisik-bisik diantara keduanya kurang ajar Kita berdua sangat bodoh dan kalah cerdik dengan Abu Nawas Saat itu juga para warga membuarkan diri Cerita di atas memberi contoh agar tidak sembrono hidup di dunia ini Karena mencuri dan berbohong pasti ada hukumannya Maka dari itu kita belajar hidup lebih baik Agar kita selamat dari siksa Allah SWT Terima kasih telah menonton